kita lanjutkan sekarang saya mau membahas array penambahan dan perubahan pada array dan saya memakai file php yang ini saya pergi ke file dan save as dan disini saya memberikan penambahan dan saya simpan lalu disini saya memakai yang ini saya beri komen disini dan saya memberikan disini sebagai array nya lalu saya membuat disini umpamanya 0 maka jika saya simpan dan saya pergi ke mozilla firefox lalu saya hapus disini dan enter maka saya sudah mempunyai satu lagi dan disini akan ditampilkan tony dan disini saya bisa menambahkan beberapa isi dari nama saya menuliskan mungkin semacam ini jika kita tahu isinya dari array disini ada 0, 1, dan 2 kita bisa menambahkan semacam ini dollar, nama, dan 3 karena yang atas tadi terakhirnya 2 sama dengan mungkin semacam ini dan sekarang jika saya berikan eho disini disini saya memberikan di bawahnya eho lalu tanda paragraf dan disini saya copy dan saya pergi ke bawah base dan saya memakai mungkin 3 maka sekarang saya sudah mempunyai penambahan 1 di array yang pertama adalah tony dan disini adalah yang saya tambahkan atau kita bisa merubah umpamanya disini kita sudah mempunyai nama di kosong yang namanya di atas adalah tony kita bisa menambahkan seperti ini dollar, nama lalu tanda semacam ini titik koma dan disini kita berikan 0 dan sama dengan lalu kita tambahkan mungkin oke, semacam ini dan sekarang jika saya copy yang ini dan disini saya kasihkan 0 maka di eho nya nanti disini akan ada nama kosong yang berasal dari sini lalu disini ada nama 3 yang saya tambahkan dan disini akan ada lagi oke kita coba dan saya simpan lalu saya pergi ke Mozilla Firefox disini ada tony karena yang pertama adalah tony disini dan yang kedua adalah mardi karena di disini sudah saya tambahkan mardi dan disini ada hadi karena saya sudah merubah di bagian kosong tony tadi sudah saya ubah ke sini maka saat saya memberikan tampilan di nama kosong maka dia akan berubah di hadi bukan tony lagi dan mungkin kita bisa membuat semacam ini lagi dolar nama dan sama dengan array dan saya memberikan ini koma koma mungkin semacam ini dan jika saya sekarang memberikan eho dan dolar nama dan disini saya memberikan lima umpamanya saya simpan apa yang terjadi disini oke disini tidak ada kita tidak bisa menambahkan oke sebentar 36 oke disini oke tidak ada lima tidak diidentifikasikan sebagai lima kita bisa menambahkan semacam ini jika kita tidak tahu penambahannya mungkin kita kasihkan semacam ini sekarang saya menyimpan lalu saya pergi ke sini saya reload oke masih tetap tidak ada kalau kita tidak tahu urutannya kita bisa membuat semacam ini maka ini akan diidentifikasikan sebagai 4 jika saya ambil di 4 maka di ani akan muncul sebagai 4 jika saya reload disini maka disini akan ada ani saya juga bisa menambahkan lagi yang lain copy lalu paste paste lagi paste lagi dan disini ani dan mungkin erni oke semacam itu dan sekarang saya sudah mempunyai disini ada 4 5 6 7 dan jika saya memberikan 7 disini maka akan dituliskan tata seperti ini mudah-mudahan ini bisa membantu dan kita lanjutkan ke php tutorial dasar berikutnya salam selamat